Intro Halo Sobat Traders, welcome back with me, Genta Saputra Hari ini saya akan memberikan lagi penjelasan tentang mengenai trading forex Yaitu, apa itu swing trade, oke, atau long trade gitu ya teman-teman Nah, sesuai dengan namanya swing ya, atau jangka panjang Jadi disini kita melakukan transaksi seperti investasi Sobat Traders Dimana untuk pengambilan take profitnya jangka panjang Namun disini ada beberapa yang harus kita ketahui dulu Yang pertama, untuk penggunaan time frame Semakin besar take profit yang kita ambil Tentunya kita harus menganalisa ke time frame yang lebih besar Karena untuk penggunaan time frame yang lebih besar Probabilitasnya juga cukup besar Sobat Traders Disini kita akan ambil contoh dari chart EXO USD Dimana sini sudah terdapat chart EXO USD di time frame A1 Untuk K1 sendiri, itu lebih ke intraday ya Untuk pencapaiannya bisa di 5 sampai 100 speed per harinya Itu salah satu intraday, 1 hari clear posisi Tapi, kalau kita berbicara dengan swing Itu adalah jangka panjang Sobat Traders Bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan Untuk pencapaian target profit yang kita tentukan Yang pertama, disini kita bisa menganalisa Untuk menggunakan time frame besar Disini sudah terdapat yang namanya chart dari EXO USD Sobat Traders bisa analisa Dimulai dari time frame D1 Atau per 1 minggu weekly Jadi disini kita akan simulasikan Disini saya akan buka time frame D1 Atau daily ya Atau disini bisa kita lihat Untuk probabilitasnya itu sangat besar sekali Sobat Traders Nah, disini ada terdapat yang namanya candlestick berries Itu di hari kemarin ya Pada tanggal 6 Itu bentuk penurunannya cukup besar Sobat Traders Kalau kita ituk dari high ke low Itu kurang lebih untuk penurunan EXO USD sendiri Di 93 poin Nah, itu baru termasuk intraday teman-teman Itu baru masuk intraday Dan itu masuk ke dalam news yang ada Pilpres pada hari kemarin ya teman-teman Nah, disini kita hilangkan dulu newsnya Kita pure berdasarkan SNR Atau berdasarkan teknikal disini ya teman-teman ya Kalau kita lihat disini Untuk trend Yang namanya trend itu dua arah Trend naik dan trend turun Disini trendnya itu trend kenaikan Sobat Traders Dimana trend tersebut mengalami kenaikan Ini bisa kita jadikan acuan Dimana acuan tersebut pengambilan posisi swing Disini sudah terdapat Untuk penurunannya tersebut di support Atau di harga rendah Dimana di support kita akan mengambil posisi buy Sobat Traders Ini kita untuk analisanya Atau mappingnya bukan berdasarkan intraday Di H1 atau M30 Tapi di time frame yang lebih besar Dengan target profit yang cukup jauh ya teman-teman Target profitnya bisa juga kita ambil di resistannya Yaitu di harga 2785 Atau di new ATH Resisten baru Jadi seperti itu Nah ini bukan tercapai untuk dalam satu hari Bisa bahkan berhari-hari Bahkan berminggu dan berbulan-bulan Disini kita mapping dulu di time frame yang lebih besar Dengan target keuntungan yang cukup besar Berbicara target keuntungan Tentunya juga ada target kerugian Dimana target keuntungan dan kerugian disini hampir sama Bisa diambil dari satu banding satu Karena apa? Jika kita buat stop loss terlalu dekat Sementara kita menggunakan trading Dengan sistem yang namanya long trap Atau swing Itu tidak cocok menggunakan untuk stop loss dekat Karena apa? Itu sangat berisiko Kita mengambil take profit yang sangat besar Dengan stop loss kecil Itu kurang worth it Kalau untuk saya di EXO USD Apalagi disini kita berbicara Dengan skema trading Yaitu jangka panjang Nah jadi buat teman-teman Bisa dibuat satu banding satu Untuk take profitnya di 70 poin Atau di 100 poin SL nya juga sama Jadi seperti itu Kalau kita buat SL nya dekat Yang dikhawatirkan Sewaktu dia koreksi turun Per hari itu 20 poin Kita udah kena SL duluan Karena reng harian EXO USD dimulai dari 20 sampai 30 poin Per harinya Kalau SL nya hanya 10 poin Dia koreksi 10 poin Lalu naik ke atas Kita sudah mengalami kerugian Itu tidak baik untuk swing trade Jadi TP nya harus Sama SL 1 banding 1 Teman-teman Itu baru worth it Nah disini take profit yang akan kita ambil Dengan posisi buy di 2657 Target profitnya di 2820 Itu salah satu target swingnya Jadi seperti itu Bisa pengambilan posisi buy Untuk stop loss nya dimana Stop loss nya juga sama teman-teman Stop loss nya bisa teman-teman pasang Di harga 2530 ya 2530 untuk stop loss nya Dengan take profitnya yang sudah saya sampaikan tadi Di 2830 teman-teman Nah itu new ATH Atau teman-teman boleh ambil yang realistis saja Di 28800 deh Nah di 2800 deh Untuk take profitnya Nah jadi seperti ini gambarannya Untuk pengambilan swing Jadi seperti itu ya Yang pertama kita melakukan analisa di time frame yang lebih besar Tidak berlaku untuk menganalisa di time frame yang lebih kecil Ada beberapa gaya trade Yang pertama itu intraday Yang kedua juga ada yang namanya scalping Yang ketiga juga ada yang namanya swing Setiap time frame itu berbeda-beda kegunaannya Semakin kecil time frame Semakin kecil juga Untuk kita mengambil keuntungan Sedang time frame nya Itu juga semakin sedang Juga kita mengambil keuntungan Semakin besar time frame yang kita gunakan Probabilitas semakin tinggi Untuk kita mendapatkan keuntungan Disitu ada beberapa teknik dan caranya Oke Tetap tentukan support resisten Untuk kita pengambilan posisi buy maupun sell Nah jadi gimana nih Lebih suka gaya trade nya seperti apa Swing Kalau swing mungkin cocok buat teman-teman Ya mungkin seperti investasi jangka panjang Tidak terlalu melihat chart Tidak terlalu menganalisa setiap hari Cukup analisa sekali Tentukan posisi buy dan sell Dan boleh ditinggal Dan teman-teman boleh fokus untuk beberapa hari ke depan Melakukan rutinitas masing-masing Jadi seperti apa Tentukan di kolom komentar Gaya trading seperti apa yang sobat trader suka Dan minati Saya Genta Saputra Apabila saya salah perkataan atau penjelasan Saya mohon maaf Langsung saja main ke cafe trader nomor 88 Andri Bandung Kita akan edukasi teman-teman Berikan edukasi gratis secara rutin setiap harinya Ingat Profit tercipta dari edukasi yang kita miliki Saya Genta Saputra See you dadah Good day Beg Terima kasih.